Kalian tahu ini? Dia merupakan salah satu band yang sudah terkenal di Eropa. Salah satunya di Belanda. Mas Brothers selalu melakukan hal-hal nyentrik dari solo-solo drumnya, bassnya, gitarnya, dan lain-lain. Apalagi pemain drumnya yang bernama Lolo Tillman itu pernah solo drum dan memukul drumnya sambil mengintari drum setnya. Pemain bassnya yang bernama Rock Tillman itu pernah solo kontrabass sambil tiduran. Dan terakhir itu, Andy Tillman pernah solo gitar dengan kakinya. Fakta unik kedua adalah Tillman Brothers adalah pencetus indorock pertama. Kemudian musik Tillman Brothers ini memandukan antara musik Indonesia yang biasa kita dengar kroncong itu pasti kita tahu kan kroncong itu apa dan budaya luar. Dan banyak orang luar bilang bahwa The Tillman Brothers itu adalah musik indorock. Dan bahkan indorock itu dikenal sebagai salah satu genre musik. Dan akhirnya sampai sekarang biasa kita kenal sebagai rock and roll. Dan yang terakhir ini gak tahu fakta apa bukan ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa The Beatles itu terinspirasi dari The Tillman Brothers. Terlihat dari gambar tersebut, terdapat John Lennon dan Paul McCartney kalau dia sedang menonton konser dari The Tillman Brothers. Pertunjukan The Tillman Brothers ini terjadi di Hamburg, Belanda. Banyak yang bilang sih foto tersebut adalah editan. Bener editan gak ya? Tetapi ada yang menyakalnya. Menurut Adnan Nanda, penulis buku Indorock Blitzkrieg bahwa The Tillman Brothers tidak pernah tampil di Hamburg. Dalam buku itu, Adnan dapat kesempatan untuk mengobrol dengan Pete Moose. Pete Moose itu adalah orang yang mengoleksi tentang rock instrumental. Dia mengatakan bahwa The Tillman Brothers have never played in Hamburg. Dan The Beatles tidak pernah menonton salah satupun Indorock di Hamburg. Dan dia mengatakan bahwa semuanya itu rumor. dan sudah jelas salah. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah The Beatles memang terinspirasi dari The Tillman Brothers? Atau hanya omongan netizen aja yang melebih-lebihkan?